Baik, sudah jam 6 lebih 5, kita akan memulai. Sekali lagi, shalom Bapak, Ibu, Saudara. Di sini karena bermacam-macam ya, tidak hanya Bapak, Ibu saja yang memiliki anak, tetapi ada juga anak muda yang tertarik untuk mengikuti sosialisasi program homeschooling smart ini. Jadi sebelum saya akan memulai lebih jauh lagi, saya akan menyampaikan bahwa homeschooling smart ini adalah milik family blessing. Jadi family blessing adalah persekutuan interdenominasi yang ada di beberapa kota, di beberapa pulau. Jadi ini adalah salah satu bentuk pelayanan. Sebelumnya ada pelayanan kesehatan, di Jogja juga namanya Healing Miracle Clinic. Lalu untuk pendidikan, pelayanan pendidikan, dimulai dari Januari 2023 lewat bimbingan belajar. Kemudian untuk Juli 2023, di tahun pelajaran baru, beberapa bulan datang, ada homeschooling. Nah, kenapa sosialisasi ini perlu dilakukan karena memang homeschooling itu mungkin kita sering mendengar seperti apa dengan bermacam-macam definisi gitu ya. Dan mungkin homeschooling A berbeda dengan B di kota yang berbeda mungkin juga lain lagi. Jadi bermacam-macam jenisnya homeschooling. Nah, malam hari ini kami akan menyampaikan homeschooling smart ini bergeraknya akan seperti apa. Ya, sebelum memulai, lebih jauh saya akan mengajak Bapak-Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang mengumpulkan setiap kami Tuhan dari berbagai kota bahkan pulau Tuhan. Untuk kami mau sama-sama Tuhan mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan di pelayanan pendidikan melalui homeschooling smart ini. Urapi setiap kami Tuhan Yesus yang akan mempresentasikan sehingga apa yang kami sampaikan seperti apa yang Kau mau. Berkati juga setiap Bapak-Ibu Saudara yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dan belajar bersama. Biarlah Tuhan memberikan hikmat juga Tuhan sehingga lebih lagi mengerti Tuhan Yesus apa yang Kau mau melalui anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam keluarga mereka maupun di dalam pelayanan Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan berkati sosialisasi homeschooling ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Ini belum bertambah lagi ya tidak apa-apa kita akan memulai sosialisasi homeschooling smart ini agak beribet gitu ya karena agak panjang maaf sosialisasi homeschooling smart ya. Jadi sebelumnya saya minta untuk Bapak-Ibu Saudara mute dulu mikrofonnya nanti ada sesi di mana Bapak-Ibu Saudara bisa mengajukan pertanyaan pertanyaan namun sebelum saya akan membuka presentasi, presentasi beberapa slide saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nina, silakan Bapak-Ibu Saudara bisa memanggil saya Miss Nina atau Bu Nina silakan. Ya jadi saya di sini bersama dengan teman-teman nanti akan memperkenalkan diri. Jadi kami berempat, kami dipercayakan untuk mengelola apa yang Tuhan taruh di pelayanan pendidikan yaitu bimbel dan homeschooling smart. Nah jadi saya di sini menjadi koordinator ya jadi saya mau sampaikan sedikit gitu sebelumnya saya dari 2009 saya pernah mengajar mengajar di tingkat KBTK kemudian sampai tahun 2014 saya pernah gitu ya. Ya artinya kalau pernah berarti sekarang sudah enggak lagi ya. Jadi saya pernah dipercayakan juga untuk menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah di Jogja. Dan sampai tahun 2021 saya mengundurkan diri dan saat ini saya memang melayani di homeschooling smart ini. Walaupun keseharian saya juga melayani di persekutuan doa family blessing. Selanjutnya saya akan memperkenalkan beberapa rekan saya. Silakan mulai dari Miss Nina. Shalom, selamat malam semuanya. Di sini saya mau memperkenalkan saya sama saya Nina. Bisa dipanggil disini ya, atau juga ibunya. Nah, di sini saya sudah mulai berkecimpung di dunia pendidikan mulai tahun 2013 sampai sekarang. Namun saya sudah berhenti dari mengajar di sekolah formal mulai tahun 2021 dan sekarang saya bekerja sebagai guru privat begitu. Selain itu juga melanggannya di sekolah formal mulai dasi ini. Nah, selama ini saya mengajar di tingkat FD dan FMP seperti itu. Mungkin sekian perkenalan tingkat dengan saya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Niko. Saya dari Jogja. Saat ini saya mengajar di salah satu institusi begitu. Sejak tahun 2021 ya. Begitu. Ya. Selanjutnya. Ya, saya mengajar mulai dari murdi yang kecil sampai yang sudah dewasa. Selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir dari tim kami adalah Mr. Dito. Silakan Mr. Dito. Selamat sore. Nama saya Ardito. Saya sudah dua tahun mengajar di salah satu institusi juga. Saya mengajar fisika dan matematika untuk SMP-SMA. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan beberapa slide yang saya berharap Bapak-Ibu mengikuti. Dan kemudian nanti kalau ada pertanyaan berkaitan dengan homeschooling smart ini, apapun itu, silakan. Nanti di akhir sesi kami akan membuka sesi tanya-jawab. Next. Sosialisasi program homeschooling smart dengan visi berkat untuk bangsa. Next. Masih belum? Masih menunggu ya. Sebentar Bapak-Ibu. Saya ulangi terlebih dahulu. Jadi untuk homeschooling, smart ini memiliki visi, yaitu kalau kita lihat di logonya, berkat untuk bangsa. Artinya berkat untuk bangsa, jadi tidak melihat latar belakang anaknya ini dari suku apa, agama apa, kemudian tingkat ekonominya seperti apa, semuanya bisa mengakses program homeschooling ini. Next. Untuk misinya. Yang pertama, misinya adalah menerima semua anak tanpa membedakan latar belakang agama, domisili, dan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran holistik. Holistik ini meliputi yang pertama adalah kognitif. Kognitif ini tidak hanya berkaitan dengan akademis, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan untuk memecahkan masalah. Kemudian kemandirian, sosial emosional, dan spiritual. Tiga misinya adalah membangun karakter anak. Yang keempat, nah ini kami berharap ketika ikut program, sosialisasi program homeschooling smart ini, benar-benar kita nantinya kalau Bapak Ibu tarik gitu ya, karena anaknya di homeschooling smart ini, kita benar-benar bisa jadi partner. Karena memang misinya yang terakhir adalah melibatkan orang tua secara aktif dalam pembelajaran. Melibatkannya seperti apa, nanti di slide set berikutnya melalui penjelasan kami, kami akan menyampaikan lebih detail lagi. Next. Homeschooling. Jadi seperti saya sampaikan di awal bahwa homeschooling itu mungkin bukan istilah yang asing ya, untuk kita tahu gitu ya. Mungkin di kota-kota Bapak Ibu itu sering ada homeschooling A, homeschooling B gitu. Tapi seperti apa, itu pun juga bermacam-macam. Tetapi satu hal bahwa malam hari ini kami mau sampaikan homeschooling smart akan berfokus pada homeschooling dengan penjelasan seperti ini. Yang pertama, homeschooling smart itu bukan memindahkan sekolah ke rumah atau sebaliknya gitu ya, dari rumah ke sekolah. Karena ada dua kata, homeschool sama school gitu. Nah itu yang mungkin sering menimbulkan ambigu gitu ya di kalangan masyarakat gitu ya. Seperti apa, bahkan di kalangan para praktisi pendidikan sekalipun masih bermacam-macam gitu. Bermacam-macam definisi dari homeschooling. Tetapi malam hari ini kami hanya akan membahas bagaimana smart ini akan bergerak gitu ya. Yang pertama bukan memindahkan sekolah ke rumah atau sebaliknya. Dan yang kedua, akademis bukan menjadi fokus utama. Akademis ini kalau saya boleh sebut itu misalnya begini. Harus dapat pokoknya nilainya itu KKM-nya itu misalnya 80, 75. Pokoknya harus itu yang dikejar. Nilai, 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 nilai. Terus mungkin juga PR, 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 PR. Pokoknya benar-benar di drill untuk anak-anak itu benar-benar. Cuma isinya itu pelajaran, pelajaran, pelajaran. Jadi homeschooling smart ini yang kedua, akademis bukan menjadi fokus utama. Kalau saya boleh kasih contoh juga begini. Ada beberapa, apa namanya, kalau kita mungkin pernah tahu gitu. Para atlet gitu ya, atlet yang masih usia sekolah itu kebanyakan mereka memang difokuskan untuk dalam 24 jam kehidupannya gitu satu hari. Selain istirahat itu ada lebih banyak porsinya untuk latihan-latihan gitu ya. Kalau ini sudah atlet yang masuk di kayak pelatnas seperti itu atau mungkin di kas daerah. Nah, biasanya yang bisa memfasilitasi untuk mereka secara akademis, mereka tetap bisa belajar gitu ya. Itu biar dengan homeschooling gitu. Nah, jadi untuk smart ini hampir mirip. Artinya akademis bukan menjadi fokus utama. Kita memuasai pelajaran-pelajaran tertentu. Justru silakan gitu loh. Silakan kalau misalnya memang mau minatnya seperti apa, bakatnya anak-anak dan orang tua juga mau melihat potensi seperti itu, silakan. Justru dengan homeschooling ini lebih membuat anak-anak fleksibel untuk berdiskusi sebenarnya apa yang menjadi minatnya gitu ya. Bisa juga melihat potensinya seperti itu. Jadi, ini bisa menjadi salah satu solusi. Dan yang ketiga, orang tua memiliki peran yang sama besar dengan guru. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di misinya yang nomor empat, gitu ada keterlibatan gitu ya orang tua. Jadi, nanti di slide saat berikutnya akan kami sampaikan peran orang tua yang seperti apa sih kok bisa sama dengan guru. Ya, karena ini homeschooling gitu ya. Home itu benar-benar orang tua di rumah yang memiliki otoritas penuh gitu ya atas anak-anak gitu. Karena Tuhan percaya kan gitu ya sebagai orang tua, memiliki otoritas anak-anak. Nah, di sekolah, di sekolah walaupun ini mungkin nanti sekolahnya tidak seperti sekolah formal dengan kami. Tetapi, sebenarnya orang tua dan guru memiliki peran yang sama besar. Jadi, perbedaan yang paling signifikan itu dengan sekolah formal itu adalah yang poin nomor tiga ini. Kalau di sekolah formal mungkin saya bisa kasih contoh, pokoknya anaknya dikirim ke sekolah, gurunya kasih pelajaran A, B, C, D, E, terus pulang ke rumah entah mungkin tanpa PR, dengan PR. Pokoknya, ya sudah gitu loh, anaknya ya belajar sesuai dengan apa yang didapat dari sekolah. Entah PR-nya, entah tugasnya seperti itu. Nah, nanti kalau di homeschooling ini perbedaannya terlihat sangat signifikan. Yang keempat, rencana pembelajaran dibuat oleh guru dengan keterlibatan orang tua. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan awal ya. Rencana pembelajaran dibuat oleh guru dengan keterlibatan orang tua. Nah, ini keterlibatannya seperti apa? Nah, nanti akan ada beberapa contoh-contoh gitu bagaimana kami melibatkan. Kami melibatkan orang tua karena memang sekali lagi kami berpartner dengan orang tua dalam proses homeschooling ini. Selanjutnya, kurikulum. Nah, karena di homeschooling smart ini mulai untuk tahun pelajaran awal, ini kami memang masih di level KB, TK sampai SD. Jadi, yang pertama untuk kurikulum SD, kami mengacu pada kurikulum nasional dengan modifikasi. Artinya begini, kami melihat kurikulum itu secara menyeluruh, kurikulum nasional, tetapi apa yang kami berikan kepada anak-anak itu sesuai dengan modifikasi yang kami susun gitu ya. Jadi, mungkin punya timeline yang berbeda dengan kalau misalnya Bapak Ibu memiliki rekan gitu ya, memiliki kerabat yang punya anak sekolah di sekolah formal gitu. Jadi, jangan sampai artinya tuh kayak terdistraksi gitu ya. Sudah mantep nih misalnya ikut homeschooling, tapi kok timelinenya beda gitu. Apakah anakku mungkin kecepatan, apakah anakku mungkin ketinggalan gitu. Kita harus tetap istilahnya tuh pakai kacamata kuda aja gitu ya. Karena kalau kita memang mantep gitu ya, mau punya kolakan anak di homeschooling, ya memang pasti timelinenya itu berbeda dengan anak-anak yang di sekolah formal. Nah, kemudian yang kedua, mengoptimalkan lima area pembelajaran, bahasa, matematika, life skill, sensorial motorik, dan pengetahuan umum. Ini untuk level KBTK. Nah, yang ketiga, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan anak. Ya, jadi Bapak-Ibu, kita perlu ingat bersama bahwa setiap anak gitu ya, setiap anak, bahkan kita orang dewasa, itu Tuhan ciptakan secara spesifik dengan rencana yang spesifik. Yang artinya adalah, kita tidak bisa menggeneralisasi anak usia lima tahun, itu karakteristiknya begini, dan itu harus muncul semua secara bersamaan di misalnya lima anak. Pasti ada namanya perbedaan-perbedaan yang terlihat secara jelas gitu. Di situ kita ingat bahwa memang anak-anak itu ya berbeda tiap individunya gitu. Bagaimana Tuhan menciptakan mereka secara unik, walaupun usianya sama. Nah, di situ kami masuk untuk menyusun kurikulum maupun menyusun nanti pembelajarannya, rencana pembelajaran individual ini melihat kondisi dan kebutuhan anak. Bisa jadi tiap anak umurnya misalnya sama gitu ya, KB usia tiga, ada tiga orang misalnya, bisa jadi berbeda. Berbeda rencana pembelajaran individual. Tapi kami perlu sampaikan bahwa perbedaan itu tidak membuat kita berpikir mana yang lebih unggul gitu ya. Kita harus, ya kalau saya mau ngomong agak ekstrim, kita harus mengubah mindset kita 180 derajat bahwa sekolah itu harus direngking nih. Dia anak yang unggul, dia anak yang kurang. Tidak, kita harus merubah. Saya mau sampaikan bahwa kita harus start bahwa melihat anak itu punya potensi masing-masing seperti yang Tuhan ceritakan. Nah, kita yang dipercayakan Tuhan untuk pelayanan pendidikan, ini di situ kita harus minta benar hikmat Tuhan untuk melihat setiap kondisi dan kebutuhan anak. Di situ kita baru akan membuat yang nomor empat, rencana pembelajaran individual. Next. Untuk jadwal kegiatan belajar. Jadi, untuk homeschooling smart ini ada dua, on-site dan online. Nah, untuk on-site itu bagi yang berdomisili di daerah istimewa Yogyakarta dan Kelaten, karena Kelaten itu masih dekat ya, gitu ya. Masih dekat dengan sekretariat kami ada di Kalasan, gitu ya. Kalasan itu agak mepet-mepet juga sama perbatasan sama Jawa Tengah, gitu ya. Jadi, untuk on-site ada dua level KBTK usia 3 sampai 6 atau 7 tahun, gitu ya. Kenapa saya bilang 6 sampai 7 tahun? Karena ya memang anak-anak yang lulus TK itu ada yang usia 6, ada yang usia 7 tahun, gitu ya. Jadi, fleksibel di situ. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi, seminggu tiga kali dan hanya dua jam. Jam 8 sampai jam 10. Kemudian untuk yang SD, kami kelompokkan juga kelas 1, 2, itu jadi satu kelompok. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 8 sampai 10. Lalu, kelas 3 dan 4, ada di hari Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 8 sampai jam 10. Kelas 5 dan 6, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 8 sampai 10. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa kok digabung-gabung seperti itu? Nanti ada pembahasan di akhir, nanti akan bergantian dengan rekan saya, Miss Nia. Next, Mr. Niko. Lalu, untuk online. Nah, untuk online itu bagi yang berdomisili di luar DIA dan Klaten. Yang pertama, untuk KBTK, itu ada seminggu tiga kali juga. Selasa dan Kamis. Lalu, untuk Selasa dan Kamis itu jamnya sama. Jam 8 sampai jam 10. Nah, untuk hari Jumat itu tentatif. Harinya tentatif. Jadi, karena di on-site-nya itu ada jadwal jam 8 sampai 10. Jadi, untuk Jumatnya khusus yang online, itu kita diskusi saja dengan orang tua. Kita lihat kondisi anaknya. Misalnya, kalau lanjut nih jam 11 sampai jam 1. Wah, itu jamnya tidur siang. Yaudah, nggak usah. Kita buat yang mereka seger-segernya gitu kalau bangun tidur seperti itu. Tetap dengan durasi 2 jam. Kemudian, SD, kelas 1 dan 2, Selasa dan Kamis jam 8 sampai 10. Jumat juga tentatif. Kelas 3 dan 4, Senin dan Rabu jam 8 sampai 10. Jumatnya tentatif. Kelas 5 dan 6, hari Senin dan Rabu jam 8 sampai 10. Serta hari Jumat juga tentatif. Next, Mr. Niko. Untuk pembiayaan. Yang pertama, homeschooling smart ini yang kami sampaikan bahwanya memang pelayanan pendidikan. Jadi, kami sedapat mungkin memang bisa memfasilitasi dari anak-anak yang tingkat ekonominya beragam. Nah, subsidi silang ini mungkin Bapak-Ibu mengerti ya, subsidi silang ini seperti apa. Tapi saya mau sampaikan bahwa gini, kami ada price list-nya gitu ya, daftar harga. Kalau misalnya Bapak-Ibu mungkin ada yang keberatan dengan price list kami, bisa langsung lagi hubungi saya. Kita akan berdiskusi seperti apa untuk nanti pricing-nya seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya Bapak-Ibu melihat, nih misalnya, wah anak saya nih sebelumnya sekolahnya itu mahal banget. Wah ini murah banget. Saya mau memberkati anak-anak yang apa namanya, yang mungkin kesulitan orang tuanya gitu. Monggo gitu. Tapi saya mau sampaikan bahwa anak yang mungkin orang tuanya itu membayarnya itu kurang dari price list, atau lebih dari price list tetap memiliki hak yang sama. Tidak ada yang namanya itu lebih disenimewakan. Seperti itu ya Bapak-Ibu. Yang kedua adalah uang pangkal. Nah, untuk uang pangkal ini, kalau Bapak-Ibu mungkin kenal di sekolah formal itu ada yang menyebutnya juga DPP atau admission gitu ya. Itu dibayarkan sekali selama menjadi siswa smart. Untuk KB itu Rp300.000. Untuk TK Rp500.000. Untuk KBTK misalnya ambil langsung anaknya dari usia 3 sampai nanti lulus TK itu Rp700.000. Nah, untuk SD selama 6 tahun itu Rp1.000.000. Tetapi untuk SD ini pro rata. Jadi misalnya begini, karena homeschooling smart ini kan baru dimulai tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian misalnya anak ibu itu sekarang kelas 3. Terus mau nih naik kelas 4, dimasukkan di homeschooling smart. Berarti sisanya ada kelas 4, kelas 4, kelas 6. Nah, nanti pro rata. Jadi, 3 per 6 dikali Rp1.000.000. Jadi, nggak full Rp1.000.000. Nah, jadi yang full itu hanya yang memang akan memulai dari kelas 1 sampai menyelesaikan di kelas 1. Kemudian yang ketiga tentang pembiayaan yaitu uang kegiatan. Uang kegiatan ini dibayarkan setiap tahun pelajaran. Nah, uang kegiatan itu untuk apa sih? Jadi, uang kegiatan itu untuk apapun bahan ajar, material yang akan digunakan oleh siswa. Kemudian juga kegiatan seperti, nanti kami akan sampaikan juga kegiatan insidentil. Ada event, ada outing, seperti itu. Jadi, itu mencakup seluruh hal yang langsung akan dirasakan benefit-nya sama siswa. Dibayarkan setiap tahun pelajaran. Nah, yang kedua, untuk besarnya adalah KBTK Rp300.000. Untuk SD Rp400.000. Next, Mr. Niko. Dan yang terakhir untuk pembiayaan ini adalah SPP. Nah, SPP itu sumbangan pembinaan pendidikan kalau kepanjangannya. Itu dibayarkan setiap bulan. Untuk KBT itu Rp125.000. Untuk TK Rp150.000. Untuk SD Rp175.000. Sekali lagi, Bapak-Ibu, kami mau sampaikan bahwa, kalaupun gitu ya, maaf kalau misalnya memang ada keberatan gitu ya, dengan kondisi ekonomi yang sudah Bapak-Ibu hadapi saat ini, dan api tertarik, bisa langsung hubungi saya. Karena ini tuh sifatnya bisa didiskusikan seperti itu. Tapi kalau ya sebariknya, kalau misalnya Bapak-Ibu, wah saya mau berkati anak yang mungkin belum bisa bayarnya itu penuh, monggo gitu ya. Silahkan, Mr. Niko. Next. Nah, ini legalitas. Nah, mungkin Bapak-Ibu menunggu-nunggu gitu ya dari awal. Ini legalitasnya seperti apa? Jadi, saya mau sampaikan saja secara terbuka begini. Homeschooling itu banyak di daerah-daerah dan kota-kota itu, mereka masuk di pendidikan, maaf, masuk di dalam PKBM. PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, ketika kami mempelajari, PKBM itu secara perizinan, dan pokoknya tuh yang sangat detailnya itu sama seperti sekolah. Jujur, ketika kami dipercayakan untuk pelayanan pendidikan homeschooling smart ini, fokus kami cuma satu. Yaitu kalau bahasa Jawanya, ngopeni anak. Fokus kami adalah gimana membantu anak. Ketika kami mempelajari bahwa PKBM itu, kalau misalnya homeschooling smart ini jadi PKBM itu harus, administrasinya itu, wah, dari A sampai Z. Dan kemudian konsekuensinya ketika mungkin mendapatkan izin, nanti harus, apa namanya, secara reguler gitu ya, melaporkan administrasi dan sebagainya, berhubungan dengan, berhubungan dengan, apa namanya, pemerintah dinas itu, kami menyadari itu akan sangat menyinta waktu kami untuk fokus sama anak. Baik dalam mengajar maupun menyusun rencana kebelajaran. Jadi, akhirnya kami memutuskan gitu ya, kami memutuskan untuk homeschooling smart ini bekerja sama dengan PKBM yang memang sudah terakreditasi dan sudah memiliki izin untuk menyelenggarakan ujian nasional. Jadi, ada satu PKBM di Sleman namanya PKBM Blondong. PKBM Blondong ini sudah kira-kira usianya sekitar dari 98 ya, serta dari 98. Jadi, memang mereka ini juga mereka bergerak di pelayanan pendidikan ke orang-orang yang buta huruf gitu ya, buta huruf, kemudian yang yang secara ekonomi juga kurang gitu ya. Jadi, puji Tuhan, Tuhan pertemukan kami dengan PKBM Blondong ini dengan segala kemudahan-kemudahannya gitu ya. Nah, untuk PKBM Blondong ini, kita kerjasamanya itu masih sampai di tingkat SD, yang mana itu setara dengan paket A. Nah, nanti yang kedua itu seperti yang saya tulis di poin yang kedua, siswa akan mendapatkan NISN, Nomor Induk Siswa Nasional. Artinya, anak yang terdaftar di homeschooling smart yang mana bekerjasama dengan PKBM Blondong, itu memiliki hak yang sama dengan anak yang sekolah di sekolah formal. Dan berhak ikut ujian pelulusan seperti siswa sekolah reguler atau siswa sekolah formal. Dan yang ketiga, siswa yang lulus dari homeschooling smart bisa melanjutkan ke sekolah reguler. Gimana saja, mau swasta, mau negeri, punya hak, punya kesempatan yang sama. Nah, yang nomor keempat ini, ada konsekuensi pembiayaan dari kerjasama ini. Karena memang ini berhubungan juga dengan administrasi gitu ya, administrasi dan bagaimana juga PKBM Blondong sendiri itu berjalan gitu ya, bahan ajar, modul apapun yang diberikan dari PKBM Blondong kepada kami homeschooling smart. Jadi memang ini menimbulkan konsekuensi pembiayaan yang mana yang tertulis di sini, itu full masuk ke PKBM Blondong. Jadi nggak ada speser pun yang nyangkut di homeschooling smart ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan beberapa poin pembiayaan uang pangkal, uang kegiatan, uang SPP itu memang untuk berjalannya kegiatan anak-anak dan pembelajaran gitu ya. Nah, tapi kalau ini memang full masuk di PKBM Blondong. Biaya tahunan artinya setiap tahun itu akan membayar 1 juta. yang kedua per anak, yang kedua biaya ujian pelulusan. Jadi khusus untuk anak yang kelas 6 saja, ketika mau ujian pelulusan akan membayar tambahan Rp250.000. Nah, ini untuk dua poin ini, khususnya poin pertama biaya tahunan ini, puji Tuhan juga kami sudah berbicara dengan berdiskusi dengan penanggung jawab di sana, memang mereka juga punya concern gitu ya untuk anak-anak supaya mereka punya hak belajar dari tingkat ekonomi manapun, tingkat ekonomi apapun. Jadi, kalau misalnya ada sekali lagi Bapak-Ibu yang mungkin keberatan mau dengan angkas ini atau mungkin mau nyicil atau apa, bisa diskusi dengan saya. Nah, tetapi yang terakhir dari PKBM Blondong juga menyampaikan bahwa ada penalti jika siswa mengundurkan diri sebelum lulus. Ini berlaku untuk SD ya, karena memang yang kita daftarkan di PKBM Blondong itu hanya yang siswa SD. Jadi, misalnya daftar di kelas 3, lalu di kelas 5 mengundurkan diri, ini ada penalti yaitu sebesar 500 ribu rupiah. Next. Komunikasi dengan orang tua. Jadi, ada 2 macam komunikasi dengan orang tua. Yang pertama tertulis, yaitu kalau kita biasa menyebutnya rapot gitu ya, itu tiap semester. Nah, untuk SD ini ada 2 macam. Kalau yang untuk KBTK sama juga tiap semester tapi hanya 1 macam. Kok bisa SD 2 macam? jadi, karena kita homeschooling smart ini seperti saya sampaikan tadi itu yang fokusnya itu untuk membantu anak-anak. Jadi, rapot yang kita akan buat nanti formatnya itu seperti yang memang real kita hadapi sehari-hari bersama dengan anak. Tapi, kalau untuk yang satunya lagi itu adalah rapot format format nasional. Artinya adalah ketika misalnya anak mau pindah ke sekolah regular atau mau lulus dari homeschooling smart kemudian melanjutkan SMP di sekolah regular itu memang yang dibutuhkan adalah rapot dengan format nasional dan itu kami akan sediakan kami akan sediakan lalu hanya akan kami berikan ketika anak sudah lulus atau anak akan pindah. kalau persemesternya itu yang kami berikan kepada orang tua itu adalah rapor dengan format yang kami buat. Yang kedua komunikasi dengan orang tua secara lisan. Komunikasinya ini kami jadwalkan satu kali tiap bulan. Jadi, bukan seperti Zoom begini artinya banyak partisipannya tidak, tetapi apa namanya satu orang tua dengan guru yang mengampu kelas itu. Jadi, memang komunikasinya ini berbentuk seperti konsultasi atau mungkin melaporkan anaknya ini progresnya seperti ini. Kalau di rumah bagaimana seperti itu. Atau juga tergantung kondisi dan kebutuhan. Maksudnya tergantung kondisi dan kebutuhan seperti apa. Jadi, misalnya kita andaikan tahun pelajaran 2023-2024 ini mulai di 17 Juli. 17 Juli ya. Kan kalau hitungannya satu bulan itu 17 Agustus. Tetapi ketika dalam proses observasi pembelajaran dengan guru gitu ya, guru merasa bahwa ada hal yang perlu dikomunikasikan secara mendesak gitu ya, secara mendesak kepada orang tua, ya nggak apa-apa kalau misalnya kurang dari satu bulan. Nah, kemudian bahan ajar. Bahan ajar ini ada dua berdasarkan online atau on-site gitu ya. Online itu ada soft file dan kirim paket. Soft file itu jadi lewat mungkin Google Drive gitu ya. Atau kirim paket. Kirim paket itu misalnya kita mengirim kayak origami atau misalnya kayak kalau ada project gardening bibitnya, terus pokoknya hal yang menunjang untuk project ataupun pembelajaran gitu ya. Jadi kita kirim ke alamat langsung, alamat siswa langsung. Nah, untuk on-site itu dalam bentuk hard file. Selanjutnya, Mr. Niko, seperti yang saya sebutkan tadi di kegiatan ya untuk pembiayaan uang kegiatan ada namanya kegiatan incidental. Kegiatan incidental ini ada dua. Yang pertama event. Jadi selama satu tahun pelajaran itu ada dua event yaitu yang pertama bulan Agustus nanti kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke 78. Kemudian di bulan Juni tahun 2024 akan ada acara untuk tahun pelajaran. Seperti apa bentuknya biarlah nanti kita bisa diskusikan sama-sama selama tahun pelajaran berlangsung. Yang kedua outing. Outing ini dua kali dalam tahun pelajaran di semester satu dan satunya di semester dua enam. Lalu kalau Bapak Ibu yang tinggal di Palangkaraya sama Rinda atau Bali ini ada yang dari Bali juga. Gimana nih kalau outing masa harus ke Jogja gitu ya? Enggak, jadi untuk outing ini kami akan mengirimkan nominal tertentu misalnya kami meminta untuk anak ke kebun binatang daerah sana gitu ya. Kami akan mengirimkan tiket untuk anak itu gitu. Jadi anak bisa berkendangan orang tua outing ke kebun binatang contohnya kebun binatang terus nanti membuat laporan observasi seperti itu. Selanjutnya Mr. Niko ya selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya misalnya silahkan misalnya baik jadi disini jadi disini saya akan melanjutkan kembalian kelas disini disini kembalian satu KBPK kelas 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 kembalian kelas ini adalah supaya bisa terkitoring tapi tetap di dalam kembalian kelas ada pengelombok 1-2 pas 3-4 pas 5-6 seperti itu oh suara saya kurang jelas apakah sekarang sudah jelas oke 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 saya lanjutkan kembali ya tentang pembagian kelas jadi disini pembagian kelas kita akan kelompokkan ABTK jadi satu kelompok kelas 1-2 menjadi satu kelompok kelas 3-4 menjadi satu kelompok dan kelas 5-6 menjadi satu kelompok jadi meskipun kita dibagi-bagi dalam kelompok dalam satu kelompok itu ada dua kelas ada dua tingkat begitu tapi tetap Bapak Ibu jangan khawatir jangan mengajarkan materi pembelajaran siswa dengan kebutuhan dan kemampuan siswa meskipun konsep-konsep pembelajarannya itu kita ajarkan secara menyemuruh sama-sama tapi dalam pengamatan di dalam kelas begitu bisa jadi bisa jadi dalam penugasan satu siswa dengan siswa yang lain itu memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda kembali lagi tadi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa dan yang terpenting yang kedua adalah ada rencana pembelajaran individual di sini kita membutuhkan kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya untuk menyusun pembelajaran individual karena sekali lagi bahwa kita melihat kemampuan dari setiap anak setiap anak itu istimewa dan unik ya Bapak Ibu jadi jangan kita merasa ini dalam satu kelompok PR-nya beda atau tugas-tugasnya kok beda seperti itu karena kita juga tadi ada diskusi bersama dengan orang tua yang tadi sudah dijelaskan sama Mismina satu bulan sekalipun salah satunya adalah untuk membuat perencanaan pembelajaran individual dan di sini juga setiap kelompok terdiri dari maksimal lupa siswa baik itu online maupun on set tujuannya supaya kita bisa benar-benar menyamati benar-benar mengobservasi siswa secara menyeluruh dan bisa mengenal siswa satu persatu sesuai dengan kebutuhan siswa seperti itu nah mata pelajarannya ini untuk SD terutama untuk SD kalau yang TK ABTK tadi sudah dijelaskan di bagian awal yaitu mencampur tentang matematika bahasa life skill sosial emosional seperti itu nah mata pelajaran di SD terutama karena di sini juga ada penilaian secara dinas begitu dinilai secara formal mata pelajaran yang kami ajarkan di sini ada IPA IPS dan PKN matematika dan Indonesia itu sebagai mata pelajaran utama nah dan juga ada muatan lokal yaitu olahraga bahasa Inggris seni budaya dan keterampilan bahasa Jawa dan agama nah untuk muatan lokal ini tidak setiap pertemuan bisa kita ajarkan seperti itu tapi kita bisa mengkombinasikannya di dalam mata pelajaran utama seperti itu bisa jadi dalam membuat proyek dalam IPA IPS PKN matematika atau bahasa Indonesia seperti itu kita bisa selipkan seni budaya keterampilan atau juga bahasa Inggris atau juga mungkin olahraga kita bisa sambil bergerak nih seperti itu terus sambil belajar bermain bergerak berolahraga menyanyi seperti itu dan juga agama agama di sini karena kita di bawah naungan family relaxing begitu jadi kita mengajarkan tentang nilai-nilai kristiani seperti itu nah kalau bahasa Jawa gimana nih gitu kan sedangkan di sini banyak sekali saya melihat peminat-peminatnya banyak dari luar Jawa seperti itu nah kalau bahasa Jawa ini hanya sebagai muatan lokal ya jadi di sini kita akan memberikan kisi-kisi kisi-kisi sebelum ujian karena karena tadi ya kita harus karena kita harus bekerjasama dengan PKBM berondong dan di situ ada salah satunya adalah bahasa Jawa begitu jadi di sini kalau nggak mau kalau nggak mau harus tetap ada begitu pelajaran bahasa Jawa ini tapi kalau yang di luar kota jangan khawatir tidak menyulitkan tetap karena tadi kan ada dua jenis rapor ya yang kita akan sampaikan yang pertama adalah dari pengamatan observasi dari rapor versi homeschooling smart dan juga versi dari PKBM secara formal kita akan berikan kisi-kisi dan jangan sampai bahasa Jawa ini jadi momok dan jadi ketakutan Bapak Ibu untuk waduh tetap aja ini ada bahasa Jawa seperti itu nanti bisa kita diskusikan kalau untuk yang bagian bahasa Jawa ini seperti itu ini agak jadi berantakan ini ya oke jadi peran orang tua seperti yang tadi di bagian awal sudah disampaikan sama Misnina begitu bahwa peran orang tua ini sama sama dengan sama besarnya dengan peran dulu jadi Misnina yang pertama adalah menulis jurnal dalam hal menulis jurnal orang tua bersama anak menuliskan jurnal harian secara jujur untuk dapat melihat progres anak begitu jadi nanti akan kita bagikan begitu seperti panduan-panduan dalam menulis jurnal jadi jangan khawatir waduh seperti apa nih seperti itu ya dan jangan juga jadi wah ini kita tujuannya menyekolahkan tapi tetap aja ada tugas di rumah kan tadi ya tadi Bapak Ibu sudah disampaikan sejak awal begitu ya bahwa kita sama-sama belajar kita sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama besarnya tentang anak tersebut jadi menulis jurnal ini tujuannya adalah untuk kita sama-sama bisa melihat progres anak dan secara jujur begitu kita juga sama-sama melihat secara jujur sebagaimana besarnya progres karena besarnya progres anak kadang-kadang kan kalau pengalaman saya begitu ya ketika sekolahnya online kayak gitu wah nilainya bagus-bagus nih kalau PR-nya di rumah gitu tapi ketika udah balik lagi onset gitu wah mana nih yang bagus-bagus jadi disini kita berharap kami sangat berharap untuk bisa sama-sama mengobservasi anak secara jujur seperti itu dan yang kedua menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di rumah jadi disini mendukung belajar dengan menciptakan suasana belajar dan lingkungan belajar yang kondusif dengan cara mengaplikasikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari jadi bukan berarti bahwa oh ini jam karena kelasnya cuma hari Senin, Rabu, Jumat jadi hari Selasa, Kamis pokoknya di jam 8 sampai jam 10 anak harus duduk di satu corner satu sudut belajar begitu enggak juga Bapak Ibu tapi dalam waktu panjang hari itu kita bisa pagi siang, sore, malam kita kita mengajak siswa dalam mengaplikasikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari jadi misalnya di sekolah kita sudah belajar tentang pengukuran bagaimana menimbang berat begitu kita sudah ajarkan tentang bagaimana mengubah gramus di kilogram mungkin di rumah bisa ada tugas untuk membuat Mbak Wan Mbak Wan besarnya dengan ukuran dari terigunya berapa gram nah seperti itu jadi dengan pengaplikasian pelajaran dalam kehidupan sehari-hari tapi balik lagi tadi Bapak Ibu fungsinya diskusi setiap bulannya adalah kita bisa menyesuaikan kondisi di rumah dengan pelajaran yang sedang kita pelajari bersama-sama di homeschooling ini di kelasnya ini jadi wah Miss saya gak punya timbangan tapi saya punya meteran nah itu juga bisa jadi kita membuat ini sesuai dengan kehidupan sehari-hari seperti itu yang ketiga orang tua sebagai sumber belajar menjadi salah satu sumber belajar anak di rumah jadi ya tadi sama-sama belajar anak belajar orang tua belajar guru juga belajar jadi itu semua belajar dan yang keempat bersama guru membuat rencana pembelajaran rencana pembelajaran individual seperti itu karena tadi setiap anak akan memiliki rencana pembelajaran yang berbeda-beda jadi jangan tidak membanding-bandingkan satu dengan yang lain meskipun dalam satu kelompok belajar atau meskipun dalam satu usia yang sama karena disini kita mau mengembangkan kapasitas mengembangkan talenta yang dipunyai dalam setiap anak seperti itu jadi kita sama-sama membuat rencana pembelajaran bersama dengan orang tua seperti itu oke ya seperti itu ini yang bisa kami sampaikan nanti saya akan kembalikan lagi kepada Miss Nina baik terima kasih Miss Nina ya jadi kurang lebih itu yang akan kami kerjakan bersama dengan anak-anak yang misalnya Bapak Ibu percayakan untuk belajar bersama kami dan juga tidak hanya anak-anak dan kami tapi orang tua juga jadi kita bisa jadi tim yang solid terus tadi Miss Nina sampaikan juga menciptakan lingkungan itu apakah nah ini nanti jadi kayak sekolah sekolah pindah ke rumah padahal kan awalnya bukan sekolah memindahkan sekolah ke rumah atau rumah sekolah jadi begini Bapak Ibu kita kita harus kembali lagi bahwa homeschooling ini adalah bukan fokus kepada akademik artinya gini pembelajaran holistik yang tadi disampaikan misinya itu tidak hanya secara kognitif itu kognitif itu akademis dan memecahkan masalah tapi juga ada kemandirian sosial emosional dan juga spiritual bisa jadi ketika kita membuat rencana pelajaran individual berdiskusi dengan orang tua orang tua misalnya nih Miss ini anak saya ini kalau main gadget tuh selamaan kira-kira gimana ya Miss untuk menumbuhkan rasa dia tuh tanggung jawab sebenarnya dia perlu untuk melakukan ini ini bertanggung jawab atas dirinya sendiri nah nanti dengan kita diskusi pengajar dan orang tua kita bisa melihat kegiatan apa saja yang memungkinkan di rumah untuk membantu anak-anak saya contohkan tadi menumbuhkan rasa tanggung jawabnya sambil juga mungkin di dalam rasa tanggung jawab itu tuh ada juga pengaplikasian dari apa yang dipelajari secara akademis di homeschooling gitu ya diterapkan di rumah seperti Miss Nia tadi sampaikan memangnya nih pengukuran gitu ya kan kita misalnya kita memasak sampai sekarang jadi orang dewasa kan pastinya kenal tentang gram itu kan dari kita masih SD gitu kan nah kurang lebih yang seperti itu saja gitu jadi memang kehidupan sehari-hari nggak melulu soal akademis itu adalah soal teori-teori-teori tetapi kita membuat itu menjadi suatu pembelajaran yang holistik seperti itu saja Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan saya membuka sesi pertanyaan yang pertama tiga dulu ya tiga pertanyaan silakan bisa melalui chat atau bisa klik di raise hand itu ya ada dari Bapak Wahyu ya Bapak Wahyu ya sambil menunggu dua penanya lainnya silakan Bapak Wahyu untuk kameranya dinyalakan dan juga di unmute silakan silakan Bapak Wahyu oh ya maaf Bapak atau Ibu Wahyu aduh maaf saya karena off-camp silakan silakan atau mungkin kepencet ini oh Ibu Wahyu iya Ibu Wahyu maaf bisa di unmute dulu bu microphone nya saya belum bisa mendengar suara Ibu tunggu halo silakan Ibu Wahyu dari mana memperkenalkan ini tersebut enggak saya sih dari Tondano oh dari Manado ya Bu ya silakan Ibu saya sih mau tanya ini kalau umpama anak saya kan kelas sekarang kelas 5 jadi nanti kalau umpama ikut kelas 6 gitu kan untuk itunya gimana kalau umpama pemindahan dari pemindahan mau jadi siswa kelas 6 gitu ya apa syarat-syaratnya baik untuk anak-anak yang sudah pernah bersekolah di sekolah reguler dan kemudian tengah-tengah tidak menjadi siswa PKBM yang pertama syaratnya itu adalah surat mutasi keluar dari sekolah kenapa karena ini menjadi concern juga oleh pemerintah supaya anak-anak itu dipastikan mereka mendapatkan haknya untuk belajar jadi kenapa surat mutasi itu wajib adalah supaya ketika sekolah sebelumnya ini membuat membuat surat gitu ya surat mutasi keluar sudah langsung ada tujuannya ibu tujuannya ke sekolah mana kalau misalnya homeschooling smart ini ya PKBM londong seperti itu itu syarat yang pertama yang kedua syarat wajibnya adalah punya rapor sebanyak 10 semester jadi kalau anak ibu sekarang sudah kelas 5 nanti bulan Juni ini kan akan menerima rapor ya jadi dari kelas 1 2, 3, 4, 5 2 semester kali 5 10 rapor seperti itu eh 10 semester iya 10 semester seperti itu itu saja si buah yu itu aja ya iya ada lagi buah yu yang mau ditanyakan itu aja dulu sih baik nanti kalau misalnya ada lagi yang teknis detail bisa via ke saya langsung ya boleh oke terima kasih ibu wahyu silahkan oh ini ada ibu iwiwit dari Jogja silahkan ibu iwiwit untuk on cam dan juga unmute microphone oh ini belum di unmute ya mohon di unmute dulu mikrofonnya ibu apa ada kendala ya atau mungkin kalau misalnya ada kendala untuk menanyakan pertanyaan secara live bisa tulis di kolom chat ya oke baik ada lagi yang mau bertanya secara live kalau tidak saya akan coba buka di kolom chat ya saya buka di kolom chat dulu ya oke oke belum ada ini ada lagi bapak ibu oh ini ada one message oh bukan atau mungkin mau di ibu ibu rani ya oke baik ibu rani ini kalau kira-kira untuk sekolah pertamanya itu ada gak ya untuk mungkin nanti SMP SMA maksudnya untuk yang setara dengan paket B dan paket C ya bu ya 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 kami tidak menjanjikan gitu tetapi dalam satu tahun pelajaran ini kita akan sama-sama melihat bagaimana proses gitu ya bagaimana proses homeschooling SMART ini bersama dengan orang tua dan juga kalau PKBM gelondongnya itu memang mereka sudah sampai C ya paket C jadi nanti bagaimana kami diskusi dengan mereka juga juga nanti karena kan ini walaupun pelayanan pendidikan gitu ya tapi kita juga mau memberikan yang terbaik artinya secara profesional gitu anak SMP dan SMA itu kan lebih kompleks gitu ya lebih kompleks jadi ya kita harus mempersiapkan juga untuk tenaga pengajarnya dan segala hal yang pastinya lebih kompleks daripada untuk KBTK dan juga SD begitu jadi saat ini kalau saya mau sampaikan ya kami tidak menjanjikan tetapi dalam satu tahun ke depan kami akan mencoba melihat peluang-peluang itu memang kesempatan itu bisa dibuka untuk pertama-tama di paket B ya kalau Tuhan membuka ya kita ikut aja nanti kalau ujian itu kita ke sekolahan PKBM betul betul ibu jadi kalau mendekati ujian ujian untuk lulusan itu datang ke PKBM ini kemarin saya sudah berdiskusi dengan penanggung jawabnya jadi memang saya menyampaikan kalau misalnya dari luar luar kota bahkan luar pulau itu apakah ada kebijakan ya hanya hari hari ha gitu hari ha ujian gitu dan itu kan beliaunya mengizinkan gitu karena memang kalau yang saya tahu di beberapa homeschooling gitu ada yang bahkan mensyaratkan itu sampai ada yang 70% kehadiran on-site atau bahkan ketika mau ujian itu harus 3 bulan sebelum ujian itu ada di on-site seperti itu tapi kemarin sudah kami diskusikan dengan kondisi gitu ya kondisi karena ini tidak hanya di Jogja bahkan tidak hanya di Pulau Jawa jadi tidak apa-apa seperti itu iya baik Ibu Rani ada lagi yang mau ditanyakan Ibu Rani enggak ibu makasih ibu ya oke baik terima kasih ibu silakan ada lagi yang mau bertanya oh iya ini zoom meetingnya ini kami record jadi kalau Bapak Ibu nanti juga ingin mendapatkan file recordingnya ini bisa menghubungi kami jadi kami akan kirim lewat WA atau email jadi mungkin Bapak Ibu mungkin harus berdiskusi dengan pasangannya suaminya atau istrinya untuk pendidikan anaknya mau masukin homeschooling smart atau enggak atau gimana nanti bisa diputarkan kembali gitu ya sosialisasi ini oh iya ada Ibu Prima ya Ibu Prima iya silakan Ibu Prima halo malam Ibu saya Prima dari Sama Rinda saya istri dari Pak Teno oke saya mau tanyakan untuk mekanisme pembelajarannya sehari-hari kan sebagian homeschooling itu ada yang menerapkan modul jadi dia sudah punya modul yang per semester ya satu semester modulnya jadi yang saya mau tanyakan itu apakah homeschooling smart itu apa ya memberikan modul untuk full satu semester sampai dua semester berjalan atau yang program mandiri jadi karena kan namanya homeschooling ya tidak semua keluarga itu kan mempunyai kebutuhannya masing-masing ya betul kadang tapi di sebagian homeschooling itu juga ada yang menerapkan apa ya jadi setiap hari dia sudah ada modulnya ya jadi dia itu seperti sekolah formal yang dipindahkan ke rumah begitu jadi ada yang jadi hari ini misalnya hari ini dari buku apa halaman berapa terus hari besok selasa hari buku apa pelajaran apa halaman berapa nah saya saya tanyakan di homeschooling smart bagaimana untuk mekanisme belajarannya setiap hari itu aja terima kasih ya baik ibu prima jadi untuk homeschooling smart kami tidak memiliki modul yang sepertinya untuk satu semester jadi seperti target gitu ya satu semester anak-anak harus menelesaikan tidak karena seperti kami jelaskan dari awal bahwa kami melihat kondisi dan kebutuhan anak gitu ya jadi kami kami tidak mau istilahnya itu kayak kasih makan itu ini nih makanannya harus segini habis dalam jangka waktu segini kamu mau nelen mau muntah pokoknya harus maaf gitu ya kalau saya analogikan jadi memang kami berikan panduannya mungkin kami tidak bisa menyebutnya itu sebagai modul tetapi panduannya itu adalah kayak mungkin dalam short term gitu ya short term sambil kita sama-sama observasi karena seperti kami sampaikan dari awal bahwa kita ada diskusi nih misalnya orang tua melihat bahwa mis ini nih kayaknya anak saya nih ada mengalami kesudutan disini nih gak tahu nih kayaknya misalnya nih tiba-tiba kok dia gak apa gak semangat belajar kita kita bisa pause sebentar terus kita coba melihat nih mengobservasi anaknya apa yang sedang dibutuhkan sama anaknya gitu loh terus kita mungkin bisa agak membelok dikit coba kita kasih aktivitas yang mungkin tadinya itu kita short termnya itu sekitar misalnya ya ini satu bulan atau dua bulan kita coba itu di pause dulu kita kasih yang in dulu jadi kita lebih melihat bagaimana kondisi dan kebutuhannya anak itu sendiri supaya anak-anak intinya tuh mereka menikmati namanya proses belajar karena namanya kalau kita ngomong proses belajar itu kan tidak hanya berbicara tentang sekolah dalam kehidupan sehari-hari itu kan untuk menumbuhkan satu karakter-karakter gitu ya untuk kematangan sosial emosional terus kemandirian itu kan juga menjadi proses belajar nah itu yang menjadi apa namanya fokus kami yang kami sebut tadi pembelajaran holistik seperti itu Ibu Prima mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu ditanyakan lagi cukup itu aja dulu terima kasih Ibu Prima ada lagi ada lagi Bapak Ibu oh ada yang chat oh iya oke oh iya dari Ibu Iwi tadi ya kalau misal ada siswa Jogja yang ikut ortu pelayanan atau tugas cukup lama di luar kota padahal harus penuhi presensi bagaimana jadi seperti yang kami sampaikan di awal kalau tadi kan on-site itu harus yang berdomisili di DIY patent tetapi kalau misalnya kondisinya seperti itu nah nanti kan pasti orang tua itu mengkomunikasikan ke kami yang gak ujuk-ujuk tiba-tiba ini saya tiga bulan ya ini saya langsung nih hari ini apa namanya berangkat gitu ya pasti ada nih kira-kira gitu ya kira-kira mungkin minggu depan nih bagaimana nih enaknya nah bisa jadi berupa tanda kutip berubah statusnya gitu ya untuk sementara jadi siswa online seperti itu Ibu Iwi makanya kita memang menjalin komunikasi gitu menibatkan orang tua itu salah satunya itu kalau ada kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan sama-sama Ibu Iwi ada lagi kalau tadi oh iya saya mau menambahkan tadi yang soal agama itu ya memang kita terbuka kita memang di bawah persekutuan family blessing jadi kami mengajarkan nilai-nilai kristiani nah nanti untuk pelajaran agamanya ya kami membuat itu tuh seperti apa ya lebih kepada bagaimana aplikasi-aplikasi gitu ya aplikasi-aplikasi nilai-nilai kristiani di dalam di dalam kehidupan sehari-hari melalui cerita melalui proyek seperti silakan silakan Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya kalau tidak ada lagi kami akan menutup sosialisasi program homeschooling smart ini nanti kalau misalnya tiba-tiba oh ini ada lagi nih kalau misalnya ada sesuai nggak mampu lokasi jauh DIY tapi agak jauh dan terkendala transport ke lokasi onsite bagaimana nah ini nanti dikomunikasikan dengan kami gitu ya jadi terkadang itu ada namanya situasi kondisi yang memang perlu untuk diskusi artinya begini bisa jadi kita melihatnya jauh banget jauh banget ini nggak bisa tapi ketika kita ngobrol nih sama orang tua nih terus orang tua misalnya saya bisa sih gitu tapi seminggu cuma satu kali gitu karena kondisinya mungkin apa untuk transport ke sana membutuhkan biaya gitu membutuhkan biaya nanti selebihnya itu misalnya pun gitu online juga saya nggak mampu untuk apa namanya beli kuota begitu ya ya ini gunanya diskusi gunanya kita melibatkan orang tua untuk membuat rencana pembelajaran itu bagaimana kita sama-sama untuk membantu anak tetap bisa belajar jadi saya tidak bisa secara spesifik menjawab ini harus begini harus begini karena ini berdasarkan diskusi nanti ya Ibu Iwit dengan orang tua siswa ya itu saja Ibu Iwit mungkin bisa membantu penjelasan saya baik sama-sama sudah ada lagi tidak ada lagi oke baik Bapak Ibu sebelum menyudahi sosialisasi program homeschooling smart malam ini kami mohon untuk semua kamera dinyalakan karena kita akan berfoto bersama ya ini siapa Mr. Niko atau Mr. Dito yang akan foto oke bisa dihitung Mr. Niko ya ya semua nyala dulu ini Ibu Dia Ibu Arum kemudian Bapak Nobel Pak Alvin Bapak Andrew Ibu Iwit Ibu Windy mohon Bapak Alvin oh iya Ibu Iwit tadi sudah sampaikan oke mungkin Bapak Andrew dan Bapak Adi ini sedang bersama dengan anak-anak ibu dia bersama dengan anak-anak kecilnya juga dengan Ibu Arum juga ya oke baik tidak apa-apa baik terima kasih Bapak Ibu sebelum kita live live meeting ini kita akan menutupnya dalam doa saya minta misnya sedang misnya untuk berdoa mungkin suara saya tidak mendengar dengan jelas ya Bapak Ibu mari kita berdoa kita semoga kami menyatakan syukur Tuhan untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan selama kami boleh mendengarkan sosialisasi homeschooling smart ini Tuhan Bapak kiranya Tuhan apa yang sudah kami sampaikan Tuhan boleh terus Tuhan membuka setiap pemikiran-pemikiran kami Tuhan sehingga Tuhan Kau yang arahkan Bapak setiap kami untuk boleh sepakat dengan Engkau Tuhan Yesus dan biarlah Tuhan jadi sesuai dengan isimu Tuhan buat homeschooling smart ini untuk berkat untuk bangsa Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus memberkati Tuhan buat setiap orang tua orang tua yang sudah hadir Tuhan Yesus biarlah Tuhan yang memberkati mereka dimanapun mereka berada juga setiap anak-anak mereka Tuhan Yesus dan juga yang memberkati pertumbuhan perkembangan mereka Tuhan Yesus terima kasih ya Bapak kami sudah mencap syukur buat waktunya yang indah ini dalam nama Tuhan Yesus kami mencap syukur dan berdoa halalunya amin amin ya amin terima kasih Bapak Ibu yang Tuhan Yesus memberkati sampai ketemu secara virtual ataupun secara langsung terima kasih terima kasih terima kasih